PT Bank Tabungan Negara Persero TBK, BTN, berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion pada ajang Euromoney Awards for Excellence 2024 di London pada 18 Juli 2024. BTN menjadi satu-satunya bank asal Indonesia yang sukses meraih penghargaan Euromoney Awards for Excellence 2024. Penghargaan internasional ini pun melengkapi berbagai penghargaan global yang diraih BTN pada 2024. Direktur utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengucapkan terima kasih kepada Euromoney yang telah memberikan penghargaan bergensi kepada BTN. Menurut Nixon, diraihnya penghargaan Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion sejalan dengan target perseroan yang ingin menjadi ESG Champion pada 2024. Hal ini juga membuktikan program ESG-BTN khususnya terkait diversity dan inclusion telah berjalan dengan baik serta mendapat pengakuan dari berbagai institusi termasuk media luar negeri. Hingga akhir Desember 2023 total jumlah karyawan BTN ada sebanyak 12.045 orang. Dari jumlah ini komposisinya terdiri dari karyawan wanita sebesar 48% dan pria sebesar 52%. BTN pun sangat-sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Tak hanya itu, BTN juga terus menyelenggarakan program rekrutmen khusus untuk memberikan kesempatan yang bagi calon karyawan yang merupakan penyandang disabilitas untuk bisa berkarya di BTN. Di sisi lain, Nixon juga mengungkapkan sejak tahun 2022, BTN juga aktif mengadakan program Respectful Workplace Policy untuk bisa membangun lingkungan kerja yang dinamis, ramah, dan produktif untuk semua pihak. Tentunya tanpa memandang perbedaan gender, penyandang disabilitas, serta mencegah adanya diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap BTN-ers di lingkungan BTN maupun di perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi dengan BTN. Lebih lanjut, Nixon juga menyampaikan penghargaan yang diterima BTN dari Euromoney juga akan menjadi motivasi bagi seluruh insan BTN-ers untuk terus bekerja dan berkarya lebih baik lagi ke depan. Utamanya sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi BTN untuk menjadi the best market bank in Southeast Asia pada 2025 mendatang. Penerimaan penghargaan Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion yang diterima BTN pada 18 Juli lalu diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BTN Jakarta II, Iris K. Dewayani, bersama Kepala Divisi Humas Capital Strategy Division, Aldo Bimantoro di London. Keduanya mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh BTN oleh Euromoney dan mempertegas komitmen BTN di aspek Diversity and Inclusion. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada Euromoney telah memberikan kepercayaan kepada BTN untuk memenangkan penghargaan Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion di tahun 2024. Ini juga menjadi salah satu tonggak penting menuju visi kami di 2025 menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia. Kami hari ini sangat berterima kasih kepada Bank BTN yang telah memberikan inspirasi kepada kami, perempuan di BTN untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal kesetaraan maupun dalam hal position di dalam BTN untuk bersaing dan bekerja dengan baik bersama dengan teman-teman yang ada di BTN. Terima kasih. The Best BTN. 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 Terima kasih.